kadang jarang mandi kali ya Hai teman-teman jumpa lagi bersama saya Arief dan kali ini saya bersama bersama Mustafa jadi dia juga youtuber disini juga ya nama channelnya The Fafa Official oke oke nah hari ini kita ini berada di Ansan dan kita hari ini mau membahas tentang budaya korea atau culture shop yang bikin kita kaget oh iya ngomong-ngomong di korea udah berapa lama? saya sekitar 10 bulan lah udah 10 bulan kalau saya pribadi sih saya udah 4 tahunan udah mau pulang ya jadi waktu jadi waktu mas pertama kali tinggal di korea ada gak sih yang bikin mas kaget sendiri? mulai dari makanan makanan yang pertama kali saya pertama datang disini makanan itu paling kaget kimchi rasanya kejut rasanya aneh lah menurut lidah saya terus ada makanan lain gak? ya ada sih kalau disini makanannya hambar ya kayak salur sayuran gambar yang sayuran di restoran itu loh gambar juga kimchi terus kalbitang kalbitang enak sih misalnya berarti ada yang enak ada yang gak enak ya yang makanan korea yang paling enak menurut mas apa? kalau saya pribadi mengenai makanan korea itu kalau makanan korea yang disediakan di perusahaan itu kalau menurut aku itu makanannya gak enak ya iya hambar iya memang hambar jadi kurang bumbu kali ya karena memang bumbunya juga kan gede sama negara kita ya jadi otomatis makanan tuh lebih enak banget itu makanan Indonesia ya setuju gak? setuju banget sih soalnya di indonesia itu bubunya kan lengkap gitu mungkin kita juga lidahnya udah terbiasa sama yang di indonesia juga iya iya oke nah terus yang kedua nih apa nih? mengenai alkohol di korea tanggapannya gimana nih? alkohol di korea lumrah gitu ya dimana-mana itu ada gitu jadi kita harus kaget gak sih? eh di korea ini banyak banget alkohol iya kaget banget dimana-mana ada di minimarket lah semua minimarket korea itu pasti ada alkohol beda gitu sama di indonesia jadi otomatis secara pribadi itu otomatis akan kaget ya karena memang harganya juga sih gak terlalu mahal ya temen-temen ya harganya itu ya sekitar berapa sih ya? 1.200 1.200 ya jadi 1.200 satu botol itu kalau dirupayain udah berapa ya? sekitar 12.000 rupiah jadi alkohol itu memang sering dikonsumsi oleh orang korea ya? bener oh iya bet btw kamu pernah ini gak wisik kayak makan-makan sama orang korea? pernah sih tapi an orang koreanya tau gitu kita itu orang muslim jadi dia apa ya namanya toleransi lah sama kita gak membeli alkohol tapi mereka juga minum alkohol ya saat makan selalu ada ya wajib ya? ada selalu iya sih aku juga dulu waktu ada acara pabrik ya makan-makan pabrik jadi alkohol itu kayak udah jadi suatu kewajiban gitu ya gak ada mungkin gak ada alkohol gak rame gitu jadi sebelum minum alkohol kan biasa orang korea itu mengucapkan kayak semacam slogan atau motivasi gitu sambil minum alkohol ya jadi seperti pabrik ini hore semangat ya gitu lah pembuat semangat iya pembuat semangat jadi langsung minum alkohol dan waktu aku liburan sama orang korea juga kan yang bikin kaget tuh apa ya kenapa harus ada gitu hahaha jadi ee kan dari pagi ada sarapan pagi makan siang sama makan malam nah alkohol tuh selalu ada hahaha kan ee mungkin aku kan orang indonesia ya jadi gak gak minum alkohol jadi ya kaget juga itu tentang alkohol di korea itu ee lu perah banget ya jadi biasa banget gitu iya tapi itu alkohol juga kan alkohol di korea dijual di supermarket hanya boleh dibeli oleh ini usia 18 tahun ke atas iya jadi kalo usia 18 tahun ke bawah biasanya penjualnya tuh nanyain KTP iya KTP bener kamu pernah gak sih ditanyain KTP sama penjual supermarket belum pernah sih soalnya aku pernah beli itu juga hahaha belum pernah dipinta iya jadi aku dulu kaget ada anak kecil di depan stasiun ee waktu itu bukan bukan alkohol sih ya tapi rokok iya alkohol sama rokok kalau juga kan dibatasi usianya dia tuh nyuruh ke aku ini minta beliin hahaha iya yang minta ini beli ini dong sebenernya aku gak bisa beli ya iya iya dia ngomong pake bahasa pera gitu yaudah sih ya aku beliin aja lah kasian hahaha aku beliin rokok buat anak kecil gitu iya peraturannya emang ketat banget ini masih bebas dan masih bisa ditoleransi gitu hahaha oke terus yang ketiga nih apa nih apa toilet oh iya tentang toilet menurut saya toilet perbedaan toilet ini sesama toilet ini beda jauh sih ini unbersih gitu ada perbedaan bersih lah intinya disini iya tapi cembok hahaha oh iya hahaha kalo disini itu apa ya mohon maaf ya ini bagi temen-temen kalo kata-kata kasar di korea ini kalo kita buang air besar itu cemboknya itu pake tisu hahaha jadi ya gak ada air hahaha jadi kalo pengen pake air gimana iya harus bawa aqua oh iya iya bener-bener bawa aqua aja ee iya jadi kita bawa botol kosong terus diisi ee botol kosong itu sama air buat gitulah pertama di kbz dia lagi iya 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 gimana yaudah kakek itu sih ga bawa botol tapi kalo dilihat dari kebersihannya itu disini emang bersih banget ya jadi si toiletnya itu wangi ya hahaha wah ada parfum hahaha enak lah di kore cuman itu aja sih kalo lagi cembok gitu ya beda terus kalo ada toilet pasti ada yang namanya kamar mandi nih ini di kamar mandi kamu di asrama kamu barengan atau sendiri barengan sama temen-temen kalo mandi bareng engga juga hahaha ada jadwal waktunya kalo menyelesaian abis sahur itu ada saya yang pertama saya terus ya gantian lah ada jadwal tapi sebenernya itu kalo di pabrik lain kayak aku gitu bareng itu sebenernya bareng kalo masalah tentang mandi sendiri atau bareng itu kan tergantung pribadi seseorang ya tapi biasanya orang-orang pada bareng hahaha iya jadi mandinya bareng-bareng jadi kamar mandinya tuh emang didesain khusus untuk kayaknya bareng-bareng gitu jadi kalo misalkan iya penyat temanku juga ada yang bareng-bareng gitu an apa namanya itu yang buat sawernya itu banyak jadi buat bareng-bareng iya jadi kalo kalian ke kelam renang iya kelam renang ya pasti memang harus bareng-bareng kamar mandinya khusus misalnya ya emang kayak gitu sih budaya korea kalo di kita kan kayaknya tertutup gitu ya kamar mandinya tapi gak tau juga sih kalo sekarang-sekarang iya iya penyatku salahnya apa ternyata cuma satu room oke 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 lanjut terus kamu kalo aku pribadi ya temen-temen ya kalo ketika aku naik subway subway itu kayak semacam MRT ya di Indonesia ya kalo aku dekat sama orang korea yang udah usia udah lanjut itu baunya agak gak enak hahaha kamu sama juga gak sih ya sama lah pas kita pertama kali juga naik subway itu kan banyak sih aku musim panas gitu apalagi pas musim panas ketiketnya itu keluarnya banyak jadi baunya agak menjengat gimana gitu ya kira-kira kenapa ya karena jarang mandi kali ya hahaha mungkin karena tidak apa namanya konsentrasi sama tubuh sendiri kali mungkin jadi baunya itu orang-orang korea banget ya banget apalagi yang udah tua-tua itu kalo masih muda itu masih wangi-wangi lah enak iya tapi yang udah tua gitu yang usia berlanjut beda sama negara kita juga kan kalo orang Indonesia yang sudah usia lanjut baunya juga gak terlalu bau ya sangat ya atau bisa jadi juga karena efek alkohol mungkin ya bisa jadi alkohol sama rokok mempengaruhi bau tubuh bau tubuh semua orang oke 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 lanjut wow terus aku juga kalo saat naik subway ya pernah lihat gitu nenek-nenek jualan bawang mungkin itu aku cuma sekali seumur hidup di korea jualan bawang di kereta iyalah saya juga belum pernah aku dulu kaget banget gitu jualan bawang jualan keret di dalam itu iya iya aku juga aneh banget gak tau kalau di Indonesia kan bus itu jualan apa sih namanya semacam makanan-makanan iya iya mungkin waktu itu emang gak tau kenapa gitu ada aku pernah satu kejadian tapi cuman aku cuma sekali aja itu aja gak pernah nemuin lagi jadi biasanya kalo nemuin itu orang-orang jualan kayak hair dryer eh bukan hair dryer yang cukur cukur jenggot gitu terus jualan kayak apa yang namanya ini ini karpet 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 buat kemah gitu iya kemah kayak saya nemuin itu jenggot sama karpet baru itu doang sih kalo liat di subway kalo bawa masa ada ya bau itu bau tau itu nenek-nenek banyak yang minggir juga sih iya nenek-nenek dia tau kenapa harus ada gitu terus tentang pengemis juga di setiap subway itu gak ada ya di setiap subway juga suka ada ya di korea ya di tangga-tangganya di tangga-tangganya itu di tangga-tangganya itu iya ya tapi kalo misalkan pengemis di jalanan memang gak ada ya jarang gak tau apa kena polisi atau gak ada jadi cuman pengemis itu adanya di jalan aja eh di itu di tangga-tangga stasiun iya oke mungkin gitu aja dari aku Kang Arief dan dan saya Mustafa mengenai culture shock di korea dan terima kasih temen-temen yang udah nonton video aku dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye 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 bye-bye